Al-Fatihah Ahmad bin Hanbal mengambil tengah-tengah Kunudnya Nazilah saja Nazilah beliau kunud Tapi satu dengan yang lain tidak ada Tidak ada pernah mengatakan Itu yang kunud bid'ah Itu jangan sholat di belakang dia Tidak ada Kenapa orang sekarang imam bukan Ahli fikir bukan Makmum kadang-kadang Kenapa jadi pada rame Dan yang paling berbahaya itu Yang repot saya Yang paling aneh itu Ada kalimat-kalimat begini Ustadz bagaimana kami sholat di belakang ahli bid'ah Yang kunud Bagaimana status kami Kunud atau tidak Ini aneh Bid'ah itu kan sesat Tapi fatwanya keluar Ya kalau dia kunud Jangan kunud Antum diam saja Anda diam saja Mengambil makna kunud itu bid'ah Kalau bid'ah sudah jelas sesat Kulubid'atin bolalah Berarti Anda berimam Bermakmum di belakang orang sesat Tapi yang paling aneh Anda katakan itu orang sesat Tapi Anda katakan boleh sholat di belakang dia Itu kan lucu menurut saya Tidak ada kaedah dalam fikir seperti itu Yang satu salah persepsi Menyebut orang ini sesat Yang kedua boleh sholat di belakang orang sesat Tapi saat sesatnya jangan diikutin Itu kan aneh itu Dan yang paling lebih lucu lagi Anda menyalahi kaedah sholat Kata nabi itu kan Dijadikan imam untuk diikuti Imam ruku Anda ruku Imam sujud Anda sujud Jangan imam ruku Anda sujud Salah Imam kunud Anda ikut kunud di belakang Karena imamnya kunud Kunud imam beda dengan makmum Dalam hal lafadnya Imam mengatakan Allahumah dinafiman hadait Anda katakan amin Dia mengatakan doanya Anda mengaminkannya Beliau berkunud Anda mengaminkan kunudnya Masalah Anda mengangkat tangan atau tidak Itu perbedaan lain Tapi Anda ikuti Jangan sampai imam kunud Anda tidak Allahumah dinafiman hadait Bid'ah Wafi nafiman adait Belala Ah ah Wah rusaklah kehidupan Ini apa Dan saya tidak pernah mendengar yang seperti itu Ini bukan kaedah namanya Kalau imam tidak kunud Yang kunud pun Yang kunud ikut tidak kunud Jangan terlampau soleh Imam sudah salam Ini sujud sahwi Ngapain Jadi kalau Anda bermakmum di belakang Imam yang tidak kunud Anda tidak usah kunud Jangan kunud sendirian Ini imam sudah sujud begini Aja gitu kan Allahu Akbar Allahumah dinafiman hadait Anda clear Sama saja dengan yang pertama tadi Ya sama saja Nah karena itu teman-teman sekalian Tempatkan sesuatu pada tempatnya yang baik Kadang-kadang suka salah persepsi juga Bahasa hadith Anda harus pelanjari dulu bahasanya Kadang-kadang ada bahasa begini Kadhab Dalam bahasa standar normal Kadhab itu dusta Kadhib dusta Kadhab terus-terusan berdusta Tapi Anda mesti tahu Di bahasa dialek Mana itu disebutkan Bagi orang hijas Kalimat kadhib Itu artinya khotok salah Tiba-tiba Anda katakan dusta Tuh dusta tuh Yang melibatkan adik disini dusta Kuntu bid'ah Pengertian bid'ah menurut sahabat Dalam persepsi ilmu hadith Anda perlu belajar lagi Alhamdulillah Teman-teman sekalian Ingat baik-baik Lihat prinsip ini ya Sahabat itu Akan mengamalkan Apa yang disaksikan oleh mereka Langsung dari nabi Jika mereka menyaksikan Perkara sahabat lain Menyaksikan berbeda Itu dihormati oleh mereka Tapi mereka tetap akan mengamalkan Apa yang dilihatnya Contoh Wail Melihat nabi sholat Turun pakai lutut dulu Abu Hurairah melihat nabi sholat Turun menggunakan telapak tangan dulu Mereka paham dua-duanya Bahwa keduanya benar Dicontohkan oleh nabi Tapi Abu Hurairah Tidak akan merubah Menggunakan telapak tangan Karena itu yang dilihat Dari nabi langsung Wail melihat Dari nabi langsung Tidak akan dirubah oleh mereka Makanya ketika ada orang Mengatakan Bertanya Ya abati Duhai ayah Saya melihat sekelompok mereka Melakukan kunut dalam subuhnya Bagaimana pendapat ayah Bid'ah Maksud bin'ah Disitu bukan menyalahkan orang kunut Tapi maksudnya Saya tidak pernah menyaksikannya Saat saya bersama nabi Saya jaga amalan saya Seperti saya lihat dari nabi Mungkin mereka melihat Yang berbeda Tapi saya takut Karena yang saya lihat Itu yang ini Sekarang pertanyaan saya Apakah semua Saat nabi menyampaikan Tausiahnya Semua sahabat ada disitu Belum tentu Nabi di Madinah Yang di Madinah Melihat nabi Yang di Badar Tidak Nabi ke Uhud Yang di Uhud Melihat nabi Yang di Badar Tidak Mustahil Nabi ke Badar Semua orang Madinah Ke Badar Kosong Madinah Setahil Makanya kadang-kadang Ada ayat turun di tempat ini Yang ini belum mengetahui Ada hadis disampaikan disini Yang ini belum paham Nah yang melihat disini Itu akan mengamalkan Apa yang dilihat Yang dilihat disini Itu mengamalkan Apa yang dilihat Makanya dalam kasus kunut Ada yang mengatakan Bita bukan bid'ah Maksudnya Kemudian Maaf menilai bahwa perbuatan itu Menyimpang dari ketentuan agama Bukan Maksud dalam hadis ini adalah Saya tidak pernah melihat Itu sejak saya sholat Di belakang nabi Makanya kalimat turunannya Di hadis An-Nasai Saya sholat di belakang Abu Bakar Saya sholat di belakang Umar Saya sholat di belakang Kemudian Ufman Saya sholat di belakang Ali Sebelumnya sholat di belakang Nabi Tapi mereka tidak pernah berkunut Karena engkau Sholat di belakang mereka semua Itu saat mereka tidak kunut Tapi tahukah anda Saat mereka sholat di tempat lain Ada orang yang bermakun Di belakang yang mereka kunut Itu masalahnya Yang disimpulkan oleh parang ulama Apa anda mau mengatakan Imam Shafi'i bida'ah Wah kan Imam itu manusia Bisa aja salah Kalau Imam Shafi'i salah Guru anda salah Saya lebih baik memilih Imam Shafi'i Daripada guru anda Karena diketahui Peluang salahnya Lebih kecil dibandingkan Dengan anda sekarang Itu poinnya Siapa yang lebih dekat Kepada Nabi SAW Shafi'i itu salaf 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 itu orang yang hidup Di kisaran abad kedua hijrah Batasnya 200 tahun hijrah Ini salaf namanya Di atas ini Kholaf Kholaf Pengikut ini disebut dengan salafi Imam Shafi'i lahir 150 hijrah Berarti salaf Imam Abu Hanifah wafat 150 hijrah Salaf Maaf Imam Malik lahir 93 hijrah Salaf Imam Ahmad lahir 163 hijrah Salaf Anda lahir berapa hijrah Berarti anda bukan salaf Nah ketika anda mengikuti ini semua Maka ini disebut dengan salafi Saya kadang mau senyum lagi Ustaz Adi itu Bukan Ustaz Salaf ya Emang betul Saya Ustaz Kholaf Karena Ustaz Salaf itu Ustaz yang wahir Di kisaran tahun 200 hijrah Kalau saya disebut Ustaz Salaf Berarti saya Ustaz yang diawetkan Sampai sekarang Yang salah Sampai jumpa di video selanjutnya